Surat suara pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara tiba di pelabuhan belawan dan langsung dikirim ke gudang KPU di setiap kabupaten kota. Pengiriman akan dikawal oleh petugas kepolisian hingga serah terima dengan pihak KPU. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara bersama dengan perwakilan KPU Kabupaten Kota, Bawaslu dan TNI Polri memberangkatkan surat suara pemilihan kepala daerah dari pelabuhan belawan menuju gudang KPU di masing-masing kabupaten kota. Proses pengiriman akan dikawal oleh petugas hingga serah terima di gudang KPU Kabupaten Kota. Surat suara yang dikirim terdiri dari surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, serta surat suara untuk pemilihan kepala daerah di masing-masing kabupaten kota. Komisioner KPU Sumatera Utara, Kota Risbanuria, menegaskan, proses serah terima surat suara belum ada. Penyerahan akan dilaksanakan ketika surat suara telah tiba di gudang masing-masing KPU Kabupaten Kota. Memang kalau bisa hari ini tuntas semua, tapi namanya juga ini kan pihak distributor, distribusi, jadi mereka juga lah nanti yang bekerja dengan kita hanya melihat dan kemudian apa yang kira-kira yang salah kita sampaikan dan tentunya kita dalam SOP itu kita akan menerima surat suara itu di gudang masing-masing. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara